Hai baik teman-teman Mari kita mulai tema Ieko filosofi malam hari ini jadi kata-kata Eko itu sama seperti kemarin kita membahas tentang eko literasi Eko itu artinya rumah tangga kalau sofi artinya kearifan kebijaksanaan jadi Eko sofi itu kalau secara letter berarti kebijaksanaan dalam mengelola lingkungan rumah tangga ekosistem kita yang ekosistem ini isinya tidak hanya manusianya tapi seperti kemarin kita jelaskan di sesi sebelumnya ya segala yang ada di lingkungan kita baik yang hidup maupun tidak hidup nah dalam Eko sofi ini berarti ada integrasi antara ekologi kalau ekologi dari kata-kata loginya kan berarti dia sejenis ilmu dengan filsafat kalau filsafat ini berarti ada pendalaman perluasan dengan fokus kearifan kebijaksanaan jadi Eko sofi itu ekologi plus filosofi nah ini saya enggak perlu panjang-panjang menjelaskannya Insyaallah teman-teman sudah paham kemudian Eko sofi ini positioningnya dalam kajian ekologi sering disejajarkan dengan paradigma ekosentrisme jadi karena prinsip-prinsip Eko sofi ini sama dengan prinsip Eko sentrisme yaitu manusia bukan satu-satunya makhluk yang punya nilai dan punya kepentingan kemudian yang kedua ya semua makhluk ini punya kedudukan yang sama punya harga enggak hanya manusia kalau manusia suka mengedepankan bahwa kita harus punya harga diri ya segala hal di lingkungan kita itu juga punya harga dirinya masing-masing maka memposisikan diri lebih tinggi lebih kuasa lebih jago dihadapan apapun di lingkungan kita itu berarti kita sedang melakukan kalau dalam agama tindak namanya kegeliman dan kesombongan nah Eko sofi ini sebagaimana yang dikembangkan oleh saya dosen nasir nanti sering juga disebut sebagai ekosufisme nah ekosufisme itu menarik semoga lain waktu kita bisa lebih mendalam lagi meskipun malam hari ini kita sudah masuk ke beberapa isu ekosufisme ini ekosufisme itu sufisme yang berbasis ekologi atau kesadaran lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran spiritual atau transformasi dari spiritual consciousness menuju ekologi ke consciousness nah ini sebenarnya tiga tapi sebenarnya maksudnya sama jadi ekosufisme itu bisa dalam bentuk penghargaan kita penjagaan kita pelestarian kita terhadap lingkungan segeliling kita itu sebagai bagian dari suluk atau laku kesufian atau juga kesadaran spiritual kita ini manifestasinya antara lain adalah kesadaran penjagaan lingkungan jadi ini sebenarnya mirip tapi maksudnya berbeda kalau yang pertama tadi menjaga lingkungan itu bagian dari suluk jadi metode kita untuk mendekat pada Allah itu ya dengan cara antara lain mengamankan menjaga melestarikan keseimbangan lingkungan segeliling kita ini juga kebajikan ini juga laku suluk untuk semakin membuat kita dekat dengan Allah atau sebaliknya kelakuan kita yang baik terhadap alam terhadap lingkungan itu adalah hasil suluk kita yang yang sukses ketika suluk ini kan melakukan perjalanan sampai orang memuncak mengalami makrifat kesadaran spiritual buahnya kesadaran spiritual ini adalah perilaku kita yang positif yang konstruktif yang baik kepada lingkungan jadi kalau di yang pertama tadi kebaikan lingkungan itu bagian dari suluk kalau di definisi kedua ini baik kita pada lingkungan itu buah kesuksesan kita melakukan suluk kalau di yang pertama jalan kita mendekat pada Allah adalah dengan berintegrasi secara harmonis dengan lingkungan kalau di yang kedua kalau di yang kedua hasil dari upaya kita mendekat ke Allah adalah kesadaran kita untuk menyatu berintegrasi dengan lingkungan inilah yang disebut ekosufisme jadi ini cabang-cabang keilmuan yang berhubungan dengan ekologi yang hari ini marak dan populer terus kita lanjutkan nah kita awali dari kegelisahnya saya Dusen Asher mengapa sih beliau yang konsen dengan sufisme dengan wawasan-wawasan kearifan tradisional perennial obyek yang beliau bidik pertama-tama itu lingkungan kata saya Dusen Asher begini siapapun yang sadar akan situasi dunia modern pasti tahu bahwa masalah paling mendesak setidaknya di level material yang dihadapi manusia adalah krisis lingkungan hancurnya keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alamnya jadi ya problem utama manusia hari ini ini krisis lingkungan meskipun manusianya sendiri kadang-kadang tidak sadar hal ini manusia itu kan agak egois lalu yang dipikir problemnya sendiri tujuan-tujuannya sendiri target-target jangka pendeknya sendiri nah padahal ini lanjutannya kata saya Dusen Asher Islam dan ilmu-ilmunya membawa pesan yang sangat penting dan tepat yang dapat membantu memecahkan sejauh mungkin tantangan besar dunia ini secara keseluruhan ya kita ini ada di problem krisis lingkungan tapi solusinya sebenarnya sudah ada bahkan boleh dikatakan sudah banyak tinggal kita mau atau tidak menghidupkannya termasuk dari perspektif Islam namun sayangnya pesan ini hanya mendapat sedikit perhatian dari muslim modern sampai saat ini perhatian yang sedikit ini problem bahkan saya rasa hari ini banyak orang-orang yang apatis apatis itu tidak percoyol lagi dengan wacana-wacana seperti ini bagi dia alam ini sudah terlanjur rusak dan manusianya memang sudah terlanjur rusak jadi tidak mungkin lagi diperbaiki semoga yang mengikuti ngaji malam hari ini tidak ada yang punya mental apatis ini karena tidak ada yang terlambat meskipun kita sebenarnya sudah agak terlambat mari kita mulai kita reformasi hidup kita kita tidak lagi egois tapi juga berbagi perhatian berbagi rasa dengan lingkungan sekeliling kita dan ini ajaran-ajaran untuk memperhatikan alam ini sebenarnya bisa kita temukan di mana saja termasuk dalam Islam termasuk dalam adat budaya tradisi lokal termasuk dalam filsafat-filsafat yang besar yang global itu semuanya kita temukan hanya saja memang perhatian kita yang kurang ya memang kelakuan manusia itu sering membuat kita putus asa tapi semoga kita tidak seputus asa itu sehingga sampai putus harapan tidak mungkin lagi situasi diperbaiki mari kita mulai pelan-pelan nah akar masalahnya kata saya Dusein Naser buktinya apa sih kok saya Dusein Naser mengatakan problem kita hari ini lingkungan buktinya adalah kita hari ini manusia modern hari ini itu cirinya adalah cemas kita ini kan kalau mulai berfikir serius tentang kehidupan di muka bumi ini biasanya terus hasilnya cemas kita cemas nanti ada perang yang menghancurkan segalanya kita cemas krisis lingkungan polisi udara air yang cemar kita cemas dengan kelangkaan sumber daya alam kita cemas dengan problem ini pokoknya banyak kita isinya cemas ini kira-kira cucuku keturunan yang kesekian masih bisa menikmati ini apa ndak ya masih bisa ketemu air bersih apa ndaknya masih udaranya masih jernih apa ndak dan macam-macam kita hari ini banyak cemas ini saja sudah menunjukkan bukti ini problem besar kita hari ini jadi buktinya ya manusia modern itu hidupnya serbah cemas kita hampir 2 tahun ini kan isinya cemas terus khawatir kita punah gara-gara pandemi oke nah berarti ada masalah memang dengan kehidupan kita selama ini kata sedusena sumber masalahnya itu bukan karena kita ini under development kita ini terbelakang tapi justru manusia itu over development terlalu sangat maju mikirnya kemajuan temuan baru inovasi terus menerus sampai lupa dengan manfaat masalah relevansi kesinambungan dan lain sebagainya kita ini mikirnya pingin maju terus pingin maju terus temuan baru inovasi baru tidak pernah mikir efeknya manfaatnya bahayanya jadi ternyata sumbernya bukan under development tapi over development bukan karena kita ini tidak ngerti apa-apa terbelakang tapi kita terlalu maju jadi banyak temuan-temuan ya memang baru sebelumnya tidak ada tapi ternyata efeknya banyak negatifnya nah itu analisisnya saya dosen naser nah akarnya apa problem over development ini akarnya adalah polusi jiwa manusia modern dari mana polusi jiwa itu muncul dari orang modern modern sendiri yang cara berfikirnya menyingkirkan yang metafisik menyingkirkan yang ilahiyah menyingkirkan hal-hal religius spiritual dari kehidupannya kata bahasa itu senasir manusia modern mencoba hidup dengan roti semata membunuh Tuhan anti akhirat desakralisasi alam untuk dieksploitasi secara membabi buta dan penuh kesenang-enangan ini kita sudah bolak-balik mendengar kalimat-kalimat ini bagaimana orang-orang manusia merasa dirinya lah yang paling mampu yang paling kuasa mengatasi segalanya melupakan Tuhannya alam diposisikan hanya sebagai pelayannya kalau menggunakan kalimat sedu senasir in traditional societies nature was seen as one's wife but the modern western it into a prostitute dalam masyarakat tradisional alam semesta dipandang sebagai istri ya kan istri itu kan dibersamai dibahagiakan dinikmatkan kemudian menikmati hidup bersama-sama itu kan istri but the modern west tetapi orang-orang barat modern turn it into a prostitute mengubahnya menjadi seorang prostitute seorang wanita nakal wanita nakal itu kan ya dinikmati sesaat terus ditinggal dinikmati ditinggal jadi tidak dipedulikan nasibnya kehidupannya kebaikannya pokoknya orang hanya mengejar nikmatnya sendiri persis seperti itulah sikap kita terhadap alam selama ini padahal padahal nenek-nenek kita kakek-kakek kita dulu mencontohkan cara hidup yang berpasangan seperti suami istri dengan alam tapi orang-orang modern membaliknya kita memposisikan alam seperti seorang prostitute kita hanya ingin menindas mencari kenikmatan kita sendiri tanpa memikirkan nasibnya nah ini akar masalah problem ini saya sudah kelihatannya menjelaskan panjang lebar ketika kita membahas tentang saintia sakra jadi kita tidak harus berlama-lama membahas ini berarti secara problematik manusia itu punya problem mental dan cara berfikir yang salah dihadapan alam manusia over development kemudian menyisihkan dimensi-dimensi spiritual ilahiyah dari kehidupannya kemudian merasa bisa merasa mampu hidup sendiri tanpa dukungan yang selainnya baik itu alam maupun Tuhan ini yang disebut antroposentris dan memposisikan alam sebagai seorang prostitute bukan sebagai wife ini akar-akar masalahnya inilah nanti sehingga Syed Hussein Nasr menyimpulkan orang modern itu bukan filosofia tapi misosofia orang modern itu bukan orang-orang yang cinta kebijaksanaan tapi orang-orang yang benci kebijaksanaan kata Syed Hussein Nasr hanya saja di barat berkembang filsafat yang tidak lagi cinta akan kebijaksanaan tetapi menyangkal kebijaksanaan sebagai bentuk pengetahuan yang sah hasilnya adalah kebencian terhadap kebijaksanaan yang seharusnya lebih tepat disebut misosofi secara harafiah berarti kebencian terhadap sofia kebijaksanaan dan inilah karakter manusia modern yang saya sebut tadi dengan kelemahan kelemahannya orang-orang modern cenderung mendewakan sainsnya mendewakan akal pikirannya ini nanti yang disebut oleh setu senaser sebagai saintisme manusia dianggap valid cara berfikirnya kalau mengikuti standar-standar cara-cara prosedur yang mereka sepakati dan mereka anggap sebagai ini yang ilmiah ini yang masuk akal inilah saint yang tidak cocok dengan standar-standar itu kemudian dianggap sesuatu yang meaningless meaningless itu tidak ada artinya tidak ada gunanya tidak masuk akal tidak ilmiah kita kan sering mengkeret kita sering minder kalau sudah dicap wah ini tidak ilmiah ini omong kosong saja wah ini cuma pseudo sahin tidak kayak sahin dan seterusnya jadi bukan filosofia bukan cinta kebijaksanaan tapi justru misosofia misosofia jadi bukan berarti sahin itu salah tapi sahin yang dikembangkan dengan cara misosofia membenci kebijaksanaan kebijaksanaan yang dianggap tidak cocok dengan sahin sehingga manusia terus wawasannya jadi semakin menyempit semakin reduktif inilah yang disebut misosofia kita hari ini kan juga juga sering begitu kita khawatir gagasan gagasan kita ditidak ilmiahkan disingkirkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal tidak relevan untuk dipakai hanya karena standar cara berfikir kita beda dengan standar cara berfikir mereka ini yang sering disebut sebagai misosofia berfikir 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 tidak berfikir baik Terima kasih.